Satu hal yang sangat prinsip yang harus dipahami oleh orang percaya adalah mengenai pengertian keselamatan Keselamatan bukan hanya berarti terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga Pengertian keselamatan seperti ini mengabaikan tanggung jawab individu untuk memenuhi panggilan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar Mengerjakan keselamatan merupakan pergumulan hidup satu-satunya orang percaya Dimana Allah melengkapi orang percaya dan menuntun untuk mengajakannya Dalam Filipi 2 ayat 12-13 Pergumulan inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai perjuangan atau usaha keras untuk masuk pintu yang sesak atau sempit Dengan demikian, keselamatan bukan sesuatu yang mudah Tetapi jalan yang sukar, baik bagi Tuhan Yesus sebab ia harus taat sampai mati di kayu salib Maupun bagi kita karena kita harus mengikuti jejaknya Mengikuti jejak Tuhan Yesus berarti hidup sama seperti ia pernah menjalaninya Yaitu ketika mengenakan tubuh daging 2000 tahun yang lalu di Palestina Selama ini terdapat kesesatan dalam pikiran banyak orang Kristen Ketika mereka memahami bahwa anugerah berarti hanya menerima saja keselamatan yang disediakan Allah Dalam Yesus Kristus tanpa respon sama sekali untuk mengalami dan memiliki keselamatan tersebut Mereka beranggapan bahwa respon dalam bentuk usaha manusia dapat merusak konsep anugerah yang diajarkan oleh Alkitab Mereka juga memandang respon sebagai keangkuhan Seakan-akan dengan respon tersebut manusia bermaksud mencapai keselamatan dengan usahanya sendiri Mereka lebih percaya bahwa Allah mengatur segala sesuatu Sehingga keselamatan terjadi dalam kehidupan orang yang dipilih untuk selamat tanpa usaha manusia sama sekali Konsep keselamatan seperti ini hanya terfokus pada terhindarnya manusia dari neraka dan diperkenankan masuk surga Sebenarnya mereka mengajarkan anugerah yang keliru Tanpa mereka sadari, mereka berharap keselamatan terjadi atau dapat berlangsung secara otomatis Atau berlangsung tanpa tanggung jawab individu, tanpa berperannya kehendak manusia secara proporsional Ditambah lagi dengan premis yang salah bahwa Allah memilih orang-orang tertentu Untuk diselamatkan dan membiarkan orang-orang yang tidak ditentukan selamat menuju kebinasaan Mereka tidak memiliki bangunan iman yang diajarkan oleh Injil Sesungguhnya keselamatan adalah usaha Allah mengembalikan manusia kepada rancangan semula Rancangan semula adalah manusia menjadi pribadi yang segambar dan serupa dengan Allah sendiri Yaitu penciptanya Senggambar dan serupa artinya manusia dalam segala hal Baik yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Tuhan Yesus telah mencapai kehidupan seperti ini Jadi hanya orang yang mengikuti jejak Tuhan Yesus yang dapat dikembalikan ke rancangan semula Tuhan Yesus adalah pokok keselamatan Artinya pengubah dan teladan Yaitu role model dari manusia yang dikehendaki oleh Allah sendiri Dalam hal ini harus ditekankan bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus Manusia yang segambar dan serupa dengan Allah berarti Mengenakan kodrat ilahi yang seharusnya Adam dan Hawa manusia pertama juga kenakan Adam dan Hawa mencapai kehidupan pada level ini Inilah kualitas manusia yang dikehendaki oleh Allah Jika Adam dapat mencapainya, manusia pertama ini menjadi pokok keselamatan Artinya Adam mengajarkan kehidupan yang sesuai dengan rancangan Allah Dan sekaligus Adam menjadi role model atau teladan bagi semua keturunannya Tetapi kenyataannya manusia pertama yakni Adam gagal mencapai hal tersebut Kalau Allah menghendaki agar manusia memiliki keberadaan seperti dirinya Ini satu hal yang pantas sebab segala sesuatu dari dia dan oleh dia Maka segala sesuatu patut dipersembahkan bagi kemuliaan dan kesukaan hatinya Allah yang maha agung adalah Allah yang berdaulat Menghendaki segala sesuatu berlangsung sesuai dengan keinginan dan rencananya Hanya dengan demikian makhluk ciptaan dapat menempatkan dirinya Dengan benar dan menempatkan penciptanya secara patut pula Seandainya semua manusia memiliki keberadaan seperti Allah sesuai rancangannya Bumi ini tidak akan membutuhkan hukum tertulis seperti hari ini Sebab hukumnya adalah kodrat ilahi yang tertanam di dalam diri manusia Manusia tanpa dibawahi bayang-bayang hukum bisa selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Ini suatu kehidupan yang sungguh-sungguh indah dan menyenangkan hati Allah Sebenarnya dunia seperti itulah yang dikendaki oleh Allah Bumi ini menjadi surga bagi manusia Tetapi faktanya bumi telah terkutuk Tidak lagi dapat menjadi hunian yang ideal Oleh sebab itu Tuhan menyediakan langit baru dan bumi yang baru Keselamatan dalam Yesus Kristus bertujuan untuk mengubah manusia Untuk dirayakan masuk kerajaannya Bukan hanya dianggap layak Tetapi benar-benar berkeadaan layak Itulah sebabnya hidup singkat di bumi ini Sesungguhnya hanya sebagai persiapan untuk kekekalan Dan mengerjakan keselamatan haruslah menjadi satu-satunya Bergumulan atau perjuangan hidup ini Amin Terima kasih telah menonton!